Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabat pembelajar, sahabat balediklah hukum dan ham Jawa Tengah Dari manapun berada Siang hari ini ketemu lagi dengan saya moderator rumah belajar Balediklah hukum dan ham Jawa Tengah Seperti biasa, siang hari ini kita akan sharing knowledge Dan Alhamdulillah pada siang hari ini telah hadir di antara kita Bapak Bambang Setia Budi S.H.M.H Beliau adalah Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Ham Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Tengah Pada siang hari ini beliau akan sharing dengan kita semuanya Sahabat pembelajar, balediklah hukum dan ham Jawa Tengah Dimanapun berada Terkait dengan pelayanan komunikasi masyarakat Pos yang komas Kira-kira Apa itu pelayanan komunikasi masyarakat Terus seperti apa tentunya Yang harus disiapkan oleh teman-teman Sahabat pembelajar, balediklah hukum dan ham Jawa Tengah Di masing-masing satuan perjan Silahkan Bapak Terima kasih Kepala Badi Kelat Jawa Tengah Pak Kaswal yang telah Mempersilahkan saya untuk memberikan Pembelajaran berkaitan dengan Pelayanan komunikasi masyarakat Yang komas Ini sangat penting halnya Yang harus dilakukan oleh setiap unit pelaksanaan teknis Ya UPT di bawah kantor wilayah seluruh Indonesia Baik itu UPT yang berkaitan dengan pemasarakatan Maupun UPT yang berkaitan dengan keimigrasian Jadi disitulah masyarakat bisa melakukan pengaduan Ya Terhadap pelanggaran-pelanggaran Garsasi manusia Ya Yang mereka rasa dilanggar Hang-hangnya Ya Itu Ditempatkan di setiap unit pelaksanaan teknis Baik imigrasi maupun pemasaranan tadi Untuk mempermudah Masyarakat Dalam hal penyampaian komunikasinya Kepada kita sebagai Aparatur negara Untuk menyelesaikan Ya Menyelesaikan Dan untuk Mediasi Kepada unit-unit lain Atau instansi-instansi lain Ya Yang memang itu merupakan mitra kerja kita Ya Untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran Asasi manusia Ya Nah kalau kita bicara berkaitan dengan nasi manusia Itu tentunya Apa yang dimaksud dengan nasi manusia Itu adalah Memang hak yang melekat pada manusia Ya Yang memang diberikan oleh Allah SWT Tuhan yang maesah Ya Yang merupakan anugerahnya Yang wajib kita semua itu melakukan Menghormati Ya Menjunjung tinggi Melindungi Ya Sehingga negara dalam hal ini Melindungi hak-hak daripada Apa Warga negaranya Untuk mencapai kepastian hukum Untuk memperoleh rasa kehadilan Demi menikah apa Perlindungan terhadap Harkat dan martabat dari manusia Jadi kalau kita Bicara hak-hak manusia Memang melekat pada diri manusia itu Sehingga siapapun harus menghormati Ya Karena ada Apa Sepuluh hak dasar Daripada manusia Ya Yang harus kita hormati Kita majukan Kita layani Kita penuhi Dan lain-lain Nah Sepuluh hak dasar itu Ya Tentunya ada di Pelayanan Yang ada di Bapak Ibu semua Di semua UPT Baik itu UPT Pemasaran Pemigrasi Itu sepuluh hak dasar itu Tidak dapat dipisahkan Ya Misalnya Berkaitan dengan Hak untuk hidup Nah Hak untuk hidup ini Kita harus benar-benar Menghormati Setiap individu Setiap manusia Akan kehidupan Manusia Sehingga tidak Semuanya-manya kita Menghilangkan hak hidup Daripada manusia itu sendiri Ya Kemudian yang kedua Itu hak berkeluarga Dan melanjutkan Keturunan Nah disini Perkaitan erat dengan Ada yang di UPT Pemasarakatan itu kan Ada hak-haknya Ya Memang Tidak dihilangkan sama sekali Tetapi mungkin dikurangi Ya Tetapi Berkenan dengan hak berkeluarga Dan melatar keturunan ini Bisa Apa Sepertinya dihilangkan ya Karena tidak ada disana Misalnya Seorang-seorang sudah mempunyai Istri atau suami Apakah memang ada Apa namanya Tempat untuk Apa itu Berhubungan Dan lain-lain Nah disitulah Itu hak Daripada hak berkeluarga Dan melanjutkan keturunan itu Ya Apakah memang ada Di rutan Di Lapas Dan lain-lain itu Untuk Melanjutkan keturunan Dan berkeluarga itu Ya Nah disitulah Mungkin karena hak-hak Daripada manusia itu Memang hak dibatasi Karena memang Karena Kena sanksi Atau pelanggaran hukum Ya Memang Memang itu Apa Terkecualikan Ya Sehingga Apakah itu Kategori melakukan pelanggaran HAM Atau enggak Nah itu masih Masih banyak dibicarakan oleh Para pakar Para ahli-ahli semuanya Bahkan di media-media Elektronik Kita sering mendengarkan Perlunya Dilapas Diadakan Tempat Apa namanya Untuk melakukan hubungan Karena salah satu Hak dasar Daripada manusia Adalah hak Berkeluarga Dan melanjutkan keturunan Ya Kalau hak berkeluarganya Memang mungkin Ijen untuk nikah bisa Tapi hak untuk meladuk Keturunannya itu kan Ya Nah Dipatasi misalnya Mempunyai hukuman 10 tahun Bagaimana mereka Untuk memperoleh Kelakuan keturunan Nah disitulah Kita masih Merupakan Apa namanya Wacana-wacana Diskusi-diskusi Para ahli Apakah memang perlu itu Supaya tidak dikatakan Melakukan pelanggaran HAM Kemudian yang ketiga Adalah Untuk Hak untuk Mengembangkan diri Ya Nah Hak untuk Mengembangkan diri ini Kita tidak boleh Membatasi Seseorang Untuk Mengembangkan Dirinya Daripada Kemampuan dirinya Inovasi Ya kan Kreativitas Daripada manusia Kita tidak boleh Apa namanya Membatasi Daripada hak itu Karena itu Juga lahir dari Olah pikir Daripada manusia Seperti hak kekayaan Intelektual itu juga Itu kan Hasil daripada Olah pikir Daripada Manusia Sehingga Menghasilkan barang Sama seperti Disini Di dalam Memenuhi Hak dasar Ya Dari 10 hak dasar Daripada Hak dasar manusia Yang adalah Hak untuk Mengembangkan diri tadi Kemudian Hak untuk Atau Kebebasan pribadi Hal atas kebebasan pribadi Nah ini tentunya Memang Untuk Kebebasan Itu tentunya Ada batas-batas Itu ada yang Batas-batas Memperkenan dengan Batasan berkaitan dengan Hukum Maupun aturan-aturan Nurman-nurman Di dalam masyarakat Artinya Tidak Melakukan Pembebasan diri Secara Sebebas-bebasnya Tetapi Ada koridor-koridor Hukum Koridor-koridor Tatanan Tata nilai Moral Etika Agama Dan lain-lain Jadi ada Batas-batas Disitu Nah ini Memang perlu Ada Tetapi tetap Kita hormati Kita penuhi Dalam melakukan Hak dasar itu Nah yang ke Lima Adalah Untuk Memperoleh keadilan Nah disini Keadilan itu Tentunya Apa namanya Disesuaikan Dengan Apa Keadaan ya Karena ada keadaan Yang sifatnya Apa itu Adil sesuai Dengan Apa yang mereka Kompetensinya Misalnya Proporsinya Dan lain-lain Tetapi Ada keadilan Yang memang Dipaksakan Kan gitu kan Jadi Keadilan itu Sendiri Tidak Tidak Mengharuskan Semua orang Harus memperoleh Keadilan yang sama Nah itu Apa namanya Memang ada Keadilan yang Relatif Ya Relatif dan Absolut Kalau gak salah Di menurut hukum Itu kan Kemudian yang keenam Adalah Hak atas rasa aman Nah ini Hak rasa aman ini Tentunya Kalau kita Terkait Dengan Ya Pelayanan Yang ada Di rutan Tentunya Ini harus Apa 100% Harus menjadi Apa Tanggung jawab Daripada Bapak Ibu Sebagai KUPT Petugas di rutan Maupun di lapas Karena Tidak mungkin Apa namanya Warga binahan Atau Tahanan Ya Itu Merasa aman Dari orang lain Kecuali dari Layanan-layanan Ibu Bapak Ibu Yang di KUPT KUPT Di UPT Seluruh Indonesia Baik imigrasi Maupun Rutan Nah ini penting Rasa aman ini Karena memang Kalau ini tidak terpenuhi Maka Tentunya Akan Menimbulkan Gejulak Ya Gejulak Baik Ini Apa Di internal Rutan Maupun Bisa Merahkan Gejulak Secara nasional Ya Misalnya Berkenaan Dengan Waktu itu PP Berapa Itu yang menimbulkan Gejulak 99 Itu kan bisa Bergejulak Bisa secara nasional Tidak hanya Satu tempat Kemudian Hak atas Kesejahteraan Nah ini Hak atas Kesejahteraan Tentunya Setiap Manusia Setiap Orang Di Indonesia ini Karena Undang-Undang Dasar 1945 Ini Menjamin Ya Menjamin Hak Atas Kesejahteraan Hak Atas Keadilan Dan lain-lain Tentunya Ini Merukkan Hak Merukkan Hak Daripada Manusia Tadi Kemudian Hak Untuk Turut Serta Dalam Pemerintahan Ya Nah ini Tentunya Program-program Dari Pemerintahan Tentunya Kita Harus Menjamin Semua Orang Semua Masyarakat Itu Bisa Ikut Serta Di Dalam Pemerintahan Suatu Misal Dalam Pesta Demokrasi Kita Harus Ikut Serta Di Dalam Pemenuhan Dalam Turut Serta Di Dalam Pemerintahan Kemudian Hak Perempuan Nah ini Hak Perempuan Tentunya Di Dalam Melakukan Pelayanan Publik Kalau Dikatakan Pelayanan Publik Berbasis Itu Harus Senantiasa Melakukan Menghormati Memenuhi Hak-hak Perempuan Jangan Sampai Dikarenakan Gender Atau Wanita Tadi Kita Diskriminasikan Dengan Wanita Seperti Kemarin Saya Sempat Ke UPT UPT PAS Untuk Penggelidahan Misalnya Penggelidahan Wanita Dan Perempuan Itu Tempat Nah itu Hal-hal Yang Harus Kita Melurangi Wanita Tidak Mungkin Wanita Apa Namanya Atau Perempuan Dilakukan Penggelidahan Bersama-sama Di Satu Ruangan Dengan Laki-laki Kalau Laki-laki Buka Baju Selama Tidak Ada Hal-hal Itu Masih Bisa Kalau Wanita Tentunya Tidak Jadi Dilakukan Melayanan Sepuluhan Dasar Daripada Hasasi Manusia Terhadap Pelayanan Publik Tentunya Perlu Diberatukan Nah Yang Kesepuluh Itu Hak Anak 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 Ini Kita Kewajiban Buat Kita Untuk Apa Mensejahterakan Memajukan Hasasi Manusia Terhadap Anak Ini Harus Kita Setelan Biasa Kita Lakukan Nah Terkait Sepuluh Hak Dasar Itu Tentunya Tidak Lepas Daripada Pelayanan Komunikasi Kita Kepada Masyarakat Nah Kalau Sepuluh Hak Dasar Ini Tidak Tersampai Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Mereka Dapat Tentunya Lari Melakukan Pengaduan Bisa Masyarakat Melakukan Pengaduan Kepada Kita Kepada Pihak-pihak Unit-unit Terkait Ternyata Pelanggaran Pelanggaran Ini Makanya Digita Itu Dibentuk Pos Namanya Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat Yang Ada Di Seluruh Apa Namanya UPT Imigrasi Dan Imigrasi Dan Unis LP Maupun Rutan Nah Ini Pos Yang Komas Ini Tentunya Apa Namanya Merupakan Implementasi Daripada Tanggung jawab Daripada Negara Untuk Menindaklanjuti Pelanggaran Pelanggaran Yang Memang Senantiasa Seringkali Dilakukan 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 Oleh Aparatur Aparatur Ini Baik Aparatur Yang Melakukan Atau Masyarakat Antara Masyarakat Tentunya Kita Melakukan Tindakan Tindakan Terhadap Pelanggaran Pelanggaran Apa Namanya Yang Komas Ini Nah Dimana Tanggung jawab Negara Kalau kita Lihat Undang-Undang Dasar 45 Dan Undang-Undang Tentang Hasas Manusia Tentunya Perlindungan Pemajuan Penegakan Dan Pemenuhan Hasas Manusia Adalah Tanggung jawab Negara Terutama Pemerintah Itu ada Di pasal 28I Ayat 4 Undang-Undang Dasar 45 Nah Pemerintah Wajib Bertanggung jawab Menghormati Melindungi Tadi Kalau disingkat Itu adalah 5P Melindungi Ya Memenuhi Memajukan Dan lain-lain Nah Gimana caranya Dilakukan Penghormatan Pemenuhan Perlindungan Penegakan Dan Pemajuan Tadi Karena Dari 10 Dasar Tadi Itu Intinya Pemerintah Harus Melakukan 5P Itu Melakukan Penghormatan Pemenuhan Perlindungan Penegakan Dan Pemajuan Nah Dari Situ Semua Tentunya Kita Kembali Ke Mana Pelayanan Komunikasi Masyarakat Karena Masyarakat Itulah Yang Memang Menerima Layanan Kita Kita Masyarakat Tidak Bisa Mengadukan Pelanggaran Pelanggaran HAM Yang Apa namanya Yang dirasa Mereka Agaknya Dilanggar Tadi Kepada Pihak-pihak Yang memang Berkewenangan Untuk Menyelesaikan Pelanggaran Pelanggaran HAM itu Nah Di Kementerian Hukum dan HAM Khususnya Di Direkturan Jenderal HAM Sudah Mengintruksikan Bahwa Setiap Unit Pelanggaran Teknis Untuk Membentuk Pos Yankum Mas Yang fungsinya Adalah Untuk Menangani Permasalahan Permasalahan Nasasi Manusia Di Suatu Daerah Dan Nanti Bisa Diselesaikan Itu Berjenjang Kalau Misalnya Nanti Dari Kan Wil Di Pihak-kong Kemudian Tidak Menyesaikannya Kemudian Dilari Ke Direkturan HAM Dalam Hal ini Ada Direktur Yang Menangani Itu Jadi Nanti Komunikasi Komunikasi Itu Mencari Jalan Untuk Apa Namanya Permasalahan Permasalahan Tadi Biar Mendapat Solusi Misalnya Seseorang Di Dalam Di Suatu Daerah Dilakukan Pengusuran Nah Tentunya Mereka Apa Dengan Pengusuran Tadi Apakah Memang Asasi Manusianya Terlindungi Atau Enggak Kan Itu Kan Yang Mengetahui Adalah Kita Seperti Aparatu Misalnya Dari Sisi Pihak Kepolisianya Dari Sisi Pihak Pertanah BPN Sisi Dengan Hak Atas Anak Tadi Kerempuan Dan lain Lain Jadi Nanti Dengan Yang Komas Itu Kita Tentunya Dapat Meng Komunikasi Kesemua Lini Unit Stasi Terkait Baik Baik Saya Jelas Sekali Pak Kepala Divisi Yang Hukum Tadi Kita Sahabat Pembelajar Para KUPT Pemasarakatan Mempun Imigrasi Kita Tadi Sama-sama Telah Mendapatkan Gambaran Terkait Dengan 10 Hak Dasar Kemudian Juga Dari Tanggung jawab Negara Tanggung jawab Negara Berkenaan Dengan Tentunya Hak Asasi Manusia Baik Sahabat Pembelajar Sahabat Kepala Masyarakat Silahkan Tadi Sudah Saya Sampaikan Berkaitan Dengan Hasasi Musia Itu Apa 10 Dasar Itulah Yang Kita Komunikasikan Tentunya Jadi Kita Membuat Suatu Pos Pos Layanan Komunik Masyarakat Itu Sesuai Dengan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Yang Komas Pelayanan Komunikasi Masyarakat Permasalahan HAM Itu Disebutkan Komas Merupakan Pemberian Layanan Terhadap Masyarakat Tentang Adanya Permasalahan Asasi Manusia Yang Dikomunikasikan Maupun Yang Tidak Atau Belum Dikumarizkan Jadi Memang Betul-betul Itu Layanan Terhadap Masyarakat Yang Mempunyai Permasalahan Permasalahan Tentang Hak-hak Hak-hak Dasar Manusia Tadi Yang Sepuluh Dasar Yang Saya Sampaikan Tadi Itu Untuk Dikomunikasikan Baik Langsung Maupun Tidak Langsung Nah Kemudian Daripada Prinsip Daripada Yang Komas Itu Tentunya Harus Objektif Objektif Dalam Hal ini Sesuai Dengan Faktanya Ada Suatu Bukti Yang Nyata Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Ya Arti Lebih Spesif Kalian Non Diskriminatif Ya Tidak Membedakan Manusia Baik Itu Suku Agama Ras Dan Apa Keadaan Sosialnya Kemudian Kemudian Kewajiban Menerima Dan Merespon Obligation Nah Integritas Ini Diberukan Komitmen Komitmen Untuk Menyuncung Tinggi Nilai Nilai Am Nah Ini Bisa Bersifat Rahasia Ya Rahasiaan Identitas Dan Proses Kemudian Yang Yang Ketiga Yang Sangat Penting Adalah Berkenan Dengan Yang Komitmen Tidak Dipungut Biaya Ya Tidak Ada Namanya Pungutan Biaya Apapun Yang Dimitakan Oleh Masyarakat Ya Dengan Artinya Transparansi Sesuai Dengan Mekanisme Yang Jelas Dan Transparan Akuntabilitas Dapat Dipetang Jawabkan Sesuai Aturan Jadi Masyarakat Seluruhnya Tidak Beru Khawatir Untuk Melakukan Pengadilan Kemahuan Melalui Yang Komas Baik Di Seluruh UPT-UPT Pemasaran Maupun UPT-UPT Imigrasi Ya Baik Pak Hatif Itu Prinsip Yang Komas Yang Harus Diketahui Teman-teman Di UPT Berikutnya Bagaimana Penerimaan Komunikasi Masyarakat Yang Dilakukan Oleh UPT Bapak Nah Ini Penerimaan Komunikasi Masyarakat Tentunya Dapat Dilakukan Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Komunikasi Yang Langsung Ini Mereka Dapat Datang Secara Langsung Untuk Menyampaikan Permasalahan Haksasi Manusia Yang Dilanggar Tadi Yang Dihadapi Kepada Pejabat Yang Komas Pejabat Yang Menangani Komunikasi Masyarakat Jadi Di setiap Unit Pelayanan Teknis Itu Kalau Memang Ada Pos Yang Komas Wajib Ada Petugasnya Apalagi Kalau Ini Nanti Dinilai Berkaitan Dengan Pelayanan Publik Berbasis HAM Kan Gitu Kan Ada Enggak Pos Yang Komas Ada Enggak Bertugas Yang Menengani Pos Yang Komas Tadi Fungsinya Untuk Menerima Labuan-labuan Dari Badan Masyarakat Yang Disampaikan Secara Langsung Nah Secara Langsung Tadi Ada Yang Penyampaian Tidak Langsung Komunikasi Melalui Surat Melalui Media Cita Mail Mail Media Online Dan Elektronik Dan Lain-lain Ini Mungkin Lebih Banyak Di era-era Sekarang Karena Mengingat Apa namanya Kondisi Situasi Masih Pandemi Covid Ini Inilah Yang Kita Apa namanya Sampaikan Kepada Masyarakat Penyampaian Komunikasi Sera Tidak Langsung Karena Memang Yang Secara Langsung Ini Kita Batasi Baik Itu Personilnya Yang Melakukan Pengaduan Maupun Cara-cara Prosedur Daripada Penyampaian Sehingga Penyampaian Secara Tidak Langsung Ini Perlu Kita Tingkatkan Untuk Pelayanan Masyarakat Di Seluruh Khususnya Jawa Tengah Dan Umumnya Di Seluruh Kantor Wilayah Dan Lain-lain Kemudian Mekanismenya Seperti Apa Pak Itu Penanganannya Materi Yang Diadukan Dan Mereka Yang Mereka Mau Apa Tentunya Disitulah Mereka Bisa Menyampaikan Melalui Dirinya Sendiri Kemudian Yang kedua Dapat Diadukan Oleh Kurban Terhadap Pihak 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 Mengetahui Langsung Atau Tidak Langsung Jadi Artinya Masyarakat Yang Mengetahui Adanya Pelanggaran HAM Di Suatu Tempat Itu Dapat Melakukan Pengaduan Kepada Yang Gomas Meskipun Mereka Tidak Terjadi Pada Dili Itu Dinamakan Pengaduan Oleh Pihak Lain Yang Mengetahui Langsung Mampu Tidak Langsung Terhadap Terjadinya Pelanggaran Pelanggaran Asasi Masyarakat Di Suatu Tempat Atau Di Daerah Bapak Ibu Berada Baik Tentunya Bila Kita Melihat Tadi Mekanisme Pasti Ada Alur Alur Yang Gomas Sesuai Dengan Permen Gomas Kira Kira Biar Teman Teman Para Sahabat Pembelajar Di UPT Juga Paham Tentang Alur Ini Kira Kira Seperti Apa Bapak Jadi Alur Ini Tentunya Yang Pertama Penerimaan Dugaan Pelanggaran Yang Dikomunikasikan Kemudian Yang Kedua Pengamatan Langsung Kelokasi Kemudian Pemeriksaan Berkas Jadi Setelah Menerima Pengaduan Kemudian Melakukan Pengamatan Kulkasi Kalau Memang Itu Perlu Kemudian Melakukan Pemeriksaan Berkas Kemudian Yang ketiga Telah Tetapi Yang kedua Tadi Yang Penerimaan Dugaan Pelanggaran Tadi Dan Pengamatan Secara Langsung Tadi Itu Kalau Memang Betul Betul Diperlukan Artinya Tidak Hanya Melihat Berkas Atau Dokumen Ternyata Memang Perlu Adanya Pengamatan Langsung Kepada Lokasi Nah Itu Perlu Dilakukan Kemudian Setelah Itu Dilakukan Penelahan Ya Ditelah Oleh Petugas Pugas Itu Kemudian Melakukan Rekomendasi Mau Dikemanakan Apa Telahan Tadi Atau Ditindak Lanjuti Kemana Ke Instansi Mana Saja Misalnya Berkaitan Kesehatan Kementerian Kesehatan Misalnya Pelanggaran Terhadap Berkerasan Rumah Tangga Mungkin Kementerian Yang Menangani Perempuan Dan Anak Tadi Dan Begitu Juga Pelanggaran Terhadap Anak Misalnya Berkaitan Dengan Pertanahan Tentunya Ke BPN Setempat Dan Lain Nah Setelah Itu Kemudian Kita Melakukan Pemantauan Dari Mana Rekomendasi Kita Itu Kita Pantau Terus Karena Tidak Berhenti Di Itu Suatu Pelayanan Yang Komas Itu Selesai Jadi Kita Lakukan Pemantauan Ada Harinya Itu Ya Selain Permain Itu Ada 30 Hari Kita Melakukan Pemantauan Dan Rekomendasi Kemudian Rekomendasi Tindak Lanjut Ya Pemberitahuan Dan lain-lain Kepada Pihak Tindak Langsung Mau Koordinasi Dan Konsultasi Kepada Pihak-Pihak Terkait Kemudian Pemantauan Koordinasi Dan Konsultasi Ini Kepada Pihak Unit Instansi Terkait Yang Tadi Yang Kita Berhasil Telan Tadi Misalnya Kesehatan Kementerian Menanggap Perempuan Dan Anak Kemudian BPN Dan Dan lain-lain Nah Kemudian Tindak Lantunya Pemberitahuan Ya Kemudian Terhadap Pengaduan Tadi Apa Nama Komunikasi Tadi Nah Baru Rekomendasi Lebih Lanjut Terhadap Apa Namanya Hasil Seluruhnya Itu Ke Direkturat Jenderal Memulai Surat Rekomendasi Nah Apakah Itu Bisa Diserahkan Sampai Disitu Apakah Memang Perlu Dilakukan Tindak Lanjut Lagi Jadi Sangat Jelas Sekali Peran Dari Teman-teman Yang Ada Di Tim Yang Komas YPT Dan Ini Tentunya Sangat Penting Apa Yang Telah Disampaikan Oleh Bapak Kadif Menjadi Pedoman Panduan Bagi Teman-teman Di UPT Baik Berikutnya Mungkin Yang Perlu Teman-teman Di UPT Ketahui Ketahui Juga Bahwa Tentu Masih Sama Tentang Alur Tadi Masih Sama Mungkin Yang Menjadi Penting Di Teman-teman Itu Adalah Pihak Pihak Ya Tadi Yang Kira-kira Pihak Terkait Pihak Terkait Itu Bagaimana Jadi Saya Jelaskan Bahwa Tadi kan Si Pelapur Adalah Masyarakat Ya Masyarakat Kemudian Di Bidang HAM Ya Di Kandil ini Menginformasikan Kepada Pengadu Terkait Hal Yang Tidak Lanjut Pengaduan Tadi Dengan Tembusan Ke Dijen HAM Tentunya Kita Memberitahukan Kepada Apa Namanya Biar Terkait Nah Yang Kedua Setelah Masyarakat Itu Melakukan Mahaduan Tentunya Tim Tim Yang Komas Tadi Itu Menerima Pengaduan Pernah Masyarakat Dengan Apa Ya Dengan Pelayan Yang Baik Yang Yang Mempunyai Apa Namanya Ramah 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 Tentunya Kita Hormati Baik Itu Yang Si Pengadunya Itu Tentunya Orang Sehat Maupun Orang Yang Memang Kekurangan Di Dalam Hal Bilih Kita Harus Layani Jangan Baik Tim Yang Komas Tadi Menerima Pengaduan Kemudian Yang Ketiga Adalah Tim Tadi Melaporkan Penganggunaan Kepala PT Jangan Ditinggalkan Tim Tadi Harus Melaporkan Kepala Unit Pelayanan Teknis Yang Ada Jadi Jangan Sampai Tadi Kepala PT Kepala Kantor Tidak Mau Tau Tentang Apa Ada Pengaduan Berkaitan Dengan Pelanggaran Merah Kemudian Yang Keempat Kepala PT Menyentuh Juri Atau Memerintahkan Tim Tadi Tim Yang Gomas Untuk Melaporkan Laporan Pengaduan Berkata Nomor Ham Itu Melalui Aplikasi Mas Ham Ini Melakukan Tim Tadi Post Gomas Tadi Kemudian Setelah Setelah Diri Ham Tentunya Memerintahkan Kanwil Terkait Untuk Menindah Laporan Post Yang Gomas Kemudian Kanwil Memerintahkan Bidang Ham Untuk Menindah Laporan Post Yang Gomas Kemudian Bidang Ham Kanwil Menganalisa Laporan Dari Badan Yang Gomas Nah Nanti Hasil-hasilnya Itu Tentunya Dapat Dikomunikasikan Dapat Diminformasikan Kepala Unit Kementerian Atau Lembaga Yang Terkait Kemudian Akan Nanti Hasil Keseluruhan Akan Disampaikan Ke Pelapor Yang Dalam Ini Masyarakat Yang Melakukan Pengaduan Nah Ini Akses-akses Komunikasi Yang Dilakukan Dikantor Wilayah Kementerian Hukum Ham Ini Tentunya Melalui Yang Langsung Datang Langsung Ke Divisi Pelayanan Hukum Kampil Kementerian Hukum Dan Ham Kemudian Yang Melalui Informasi Email Dan Lain Lain Kemudian Melalui Surat Juga Sudah Jelas Berlawatkan Dari Kantor Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Tengah Tentu Sahabat Belajar Harus Paham Bahwa Bisa Datang Langsung Ke Disiplin Hukum Dan Ham Masing-masing Kantor Wilayah Maupun Bidang Ham Masing-masing Pada Kantor Wilayah Kalau Di Jawa Tengah Tentu Di Jalan Doktor Cipto Nomor 64 Semarang Tadi Bapak Kepala Dirisi Sudah Meninggung Tentang Aplikasi Simas Jam Kira-kira Mungkin Sekilas Bapak Aplikasi Simas Jam Ini Mungkin Biar Teman-teman Atau Para Sahabat Pembelajar Masyarakat Juga Mungkin Bisa Tahu Tentang Sedikit Aplikasi Simas Jadi Ini Ada Di Web Direkturat Sentral Asasi Manusia Yang Ada Jakarta Setiap Tadi Ada Alur Tadi Dari Tim Tentunya Setelah Lapor dari KUPT Tadi Mereka Melakukan Upload Atau Apa Istilahnya Melalui Aplikasi Itu Si Mas Jam Jadi Direkturat Direkturat Apakah Memang Itu Penanganan Daripada Direkturat Terim Terim Atau Memang Itu Penanganan Daripada Kantor Wilayah Kalau Itu Kantor Wilayah Maka Direkturat Terim Melalui Aplikasi Ini Mereka Memerintahkan Kepada Kantor Wilayah Untuk Menyelesaikan Melalui Tim Yang Komas Itu Sendiri Tapi Pada Prinsipnya Aplikasi Ini Sudah Bisa Di Akses Melalui Si Mas Jam Ini Tentunya Di Dalam Post Post Jarkomas Bisa Mengakses Itu Ini Yang Bisa Mengakses Adalah PT Itu Jadi Proses Bisnisnya Itu Sesungguhnya UPT Bisa Mengakses Aplikasi Si Mas Jam Mungkin Yang Bisa Kita Ambil Dari Teman Teman Pada Diskusi Hari Ini Tentu Adalah Teman Teman Bisa Memahami Apa Itu Post Yang Komas Mungkin Terakhir Bapak Jadi Bagaimana Teman Teman UPT Ini Mempersiapkan Adanya Post Yang Komas Ini Dimulai Dari Apa Jadi Bapak Ibu Seluruh KUPT Dan Seluruh Pegawai Yang ada UPT Itu Tentunya Post Layanan Komun Kas Masyarakat Ini Kalau Sudah Ada Peraturan Menterinya Tentunya Wajib Wajib Untuk Ada Itu Sebenarnya Sudah Ada Ruangan Tersendiri Saja Untuk Melakukan Ada Sarana Prasarana Disitu Yang Fungsinya Untuk Menerima Pengaduan Tadi Yang Memang Kebanyakan Yang Langsung Kalau Yang Seperti Itu Kalau Yang Tidak Langsung Bisa Melalui Aplikasi Dan Lain Lain Tadi Email Dan Lain Lain Tadi Melalui Telepon Bisa Tapi Langsung Datang Itu Tentunya Diterima Di Dalam Apa Namanya Ruangan Itu Yang Nantinya Tim Post Yang Komas Itu Tim Yang Komas Tadi Akan Melakukan Diskusi Atau Menanyakan Masalah Kemudian Dan Intisari Daripada Pengaduan Pengaduan Daripada Yang Harus Dipenuhi Oleh Si Pengadu Itu Sendiri Artinya Harus Dipersiapkan Ruangan Ruangan Tersendiri Kemudian Meja Kursi Dan Sarana Lain Supaya Si Pengadu Masyarakat Itu Merasa Nyaman Di Tempat Itu Tentunya Kalau Tidak Nyaman Pasti Tidak Terpenuhinya Pelayanan Publik Berbasis Baik Pak Kepala Divisi Sangat Jelas Sekali Tadi Alur Daripada Mempersiapkan Pembentukan Tim Yang Komas Di Masing-masing UPT Mungkin Kita Akhiri Diskusi Pembelajaran Siang hari ini Terkait dengan Pembentukan Post Yang Komas Pada UPT Baik UPT PAS Maupun UPT Imigrasi Semoga Diskusi Pada Siang hari ini Bermanfaat Bagi Sahabat Belajar Teman-teman Semuanya Kami aturkan Terima kasih Sekali Kepada Bapak Terima kasih Ke seluruh KUPT Dan dimana Saja Berada Seluruh Indonesia Tidak Tidak Terima kasih Terima kasih Marilah kita Melakukan pelayanan Publik Berbasis Dengan Baik Kita Penuhi Kebutuhan-kebutuhan Masyarakat Yang memang Ada Kekurangan Menurut Fisik Dan lain-lain Dan tentunya Kita Melakukan pelayanan Perspektif Baik Terima kasih Pak Kadif Yang Semoga Semuanya Bermanfaat Kita Semua selalu Diberikan Kesehatan Dan Kesuksesan Sampai Ketemu lagi Di Podcast Lainnya Tunggu kami Akan hadir Kembali Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Salam Pembelajar Assalamualaikum 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 Terima kasih.